Putri Candrawati diperiksa polisi menggunakan lay detektor. Selain Putri, polisi juga memeriksa ART bernama Susi. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang sama. Sebelumnya, hasil pemeriksaan Barada E, Watma'ruf dan Ripka Riki dinyatakan jujur. Kadir Fumas Polri Irjen Deni Prasetyo menerangkan alat lay detektor Polri buatan Amerika. Alat itu telah digunakan puslap for Polri sejak tahun 2019. Alat pendeteksi kebohongan tersebut memiliki tingkat akurasi mencapai 93%. Hasil lay detektor memiliki kekuatan hukum. Didi menegaskan hanya penyidik yang berhak mengungkap hasil ke publik, termasuk di persidangan. Terima kasih telah menonton!